Hal ini dijelaskan oleh menantu almarhum Putra Nababan. Putra menyampaikan almarhum tutup usia di rumah sakit Siloam Karawaci akibat penyakit paru-paru kronis yang dideritanya selama dua bulan terakhir dan bukan akibat COVID-19. Usia 85 tahun saudara pada 13 Oktober ini membuat almarhum tidak mudah melakukan pemulihan. Putra menambahkan, mulai sore nanti akan dilakukan acara adat Batak yang akan dipusatkan di rumah Duka Almarhum. Meninggal kemarin pukul 22.37 di rumah sakit Siloam Karawaci karena beliau sejak selama dua bulan terakhir ini mengidap paru-paru kronis non-COVID. Jadi itu mengingat juga usia beliau yang sudah mau 85 tahun tanggal 13 Oktober ini jadi memang menjadi tidak mudah untuk pemulihan. Keluarga ingin juga memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk bisa memberikan penghormatan kepada Pak Sabang. Dari keluarga sendiri saat ini masih ada dua opsi untuk pemakamannya yaitu hari Sabtu atau hari Minggu. Ucapan duka disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi Dodo yang mendatangi rumah Duka Almarhum Sabam Sirait di Jalan Depsos Raya No. 34, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Presiden datang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Mendiang Sabam Sirait yang merupakan politisi senior PDI Perjuangan. Sementara itu sejumlah pejabat juga mulai berdatangan melayat ke rumah duka Almarhum Sabam Sirait. Di mata para kerabat, Almarhum dikenal sebagai sosok yang teladan dan aktivis yang berjuang untuk masyarakat. Terlihat sejumlah karangan bunga dari Presiden Republik Indonesia, pejabat negara dan juga Kapolri mulai memadati rumah duka. Bisa dibilang sepanjang perjalanan karir hidupnya adalah untuk perjuangan bagi masyarakat. Aktif di dalam berbagai organisasi dan sampai masa-masa seniornya beliau masih tetap memikirkan dan berjuang untuk masyarakat. Sabam Gunung Sirait, lebih dikenal sebagai Sabam Sirait, menjejakan politik Indonesia sejak masa Orde Baru hingga era milenial saat ini, Saudara. Sabam menjadi penanda tangan deklarasi Partai Demokrasi Indonesia pada 10 Januari 1973. Di PDI, Sabam menjadi sekjen sejak 1973 hingga 1986 di masa reformasi, Saudara Sabam kembali menjadi perintis yakni sebagai pendiri PDI Perjuangan pada 1998 dan ikut merawatnya hingga menjadi partai yang besar.